Halo, saya benyati Senang saya berada di sini Ya, saya mohon maaf saya harus menjelangkan Tapi dipahami karena Bagi ujian akhir sekolah Saya harus memutuskan soal di SD Dan saya tidak asing di sini Saya senang, saya paham biasa Para guru-guru yang boleh berkenan Terima kasih sekali karena ini Resipuang Perbel Ini adalah model yang menjadi model Bagi sekolah-sekolah lainnya Ini mungkin satu-satunya sekolah Yang melaksanakan kurikulum Merdeka dalam sekolah penggerak Dengan panen hasil Dalam sebuah model uji Karya tulis ini Saya kira ini Bapak guru menelaki inovasi dan kreativitas Yang luar biasa ya Karena itu saya Berharap karya tulis ini Akan menurut dampak dan besar Dengan tema Seperti ini sudah ada Anda nantinya jadi mahasiswa Tidak takut lagi Ini sudah seperti orang ujian sarjana Jadi Di mahasiswa Nanti Anda akan menuju Ke universitas Di mana saja Anda akan berhadapan Dengan model ini Dan mungkin Anda menjadi Sebuah main projek Mungkin tampak lain Jadi ini hal yang biasa Bagi dilapun Tetapi mungkin Hal yang luar biasa Bagi orang lain Adik-adik itu semangat Universitas menanti Anda Lapangan kerja menanti Anda Tapi Saya ingin Anda semua Akan melanjutkan Pendidikan kerjaan yang lebih tinggi Layla cita-cita Masih bilangnya ya Jangan menggantungkan Harapan Pada hal-hal yang tidak Atau hal-hal yang Terkuai dengan Kebewahan Kekayaan Tetapi Bagaimana Anda meraih sukses Sukses Anda Di hari yang akan datang Ditentukan sukses Anda Hari ini Selamatkan kepada Anda semua Mari semangat Yang paling penting adalah semangat Kalau pikiran Anda sudah semangat Maka pasti Anda bisa Terima kasih Tuhan memberkati Pakatuan empat Terima kasih 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 secara tidak bijak. Namun, jika digunakan secara bijak, game online dapat memberikan dampak positif. Oleh karena itu, penting bagi siswa untuk memperhatikan waktu dan frekuensi bermain game online agar tidak berganggu waktu belajar online. Selain itu, jika digunakan dengan bijak, sebagai pengguna game online, siswa harus soal memperhatikan kepentingan akademik mereka dan menempatkan prioritas perpendidikan mereka sebelum bermain game online. Sarang pertandingan online boleh dilakukan. Namun, sebaiknya tidak dilakukan terlalu sering karena tak akan berapa buruk bagi kesan-tahan hidup kita. Kita perlu menentukan waktu kita dalam waktu itu secara efektif, agar tidak menyenangkan waktu yang berada. This is all for more for presentation. I hope our presentation can be useful for rap answer Thank you. Thank you. Sudah mampu mempresentasikan terkait dengan cara itu isinya tentang game online. Karena game online ini adalah yang menerima di kalangan yang akan berada di belajar. Dan menarik sekali untuk diteliti ya. Ini luar biasa untuk mempresentasikan bagaimana dampak positif, bagaimana dampak negatif. Ternyata, antara positif dan negatif ini sangat ambil berbadi lurus. Banyak semua. Yang positifnya banyak, tapi yang terjadi juga banyak. Sini ada berisi kebetulan bahwa pada dasarnya game online itu jika dilanfaatkan dengan baik, dengan waktu yang cukup, akan memacu perkembangan pendidikan, menurutkan daya tarik dan lebih inovasi dan saya pelajari tadi mungkin lebih berani. Lebih berani, tapi juga kadang-kadang saya mendapatkan anak yang komik dengan game online lebih menyendiri ya. Itu memang tetapi saya tidak bisa menyerahkan. Jangan dari berburu-buru siswa yang kesakpel Anda, ini yang langsung berbicara. Sebenarnya tidak bisa kita katakan itu tidak benar, karena ini Anda berbicara di belakang. Ya, yang terjadi apresia seperti ini. Dan pertanyaan dari saya bagi Anda, menurut Anda, Anda pasti akan terbuka dengan masyarakat, atau bagaimana, dan Anda akan berjumpa. Mungkin anak-anak yang ada di dalam waktu ketika Anda mendengar, Anda sudah paham, orang tahu begitu, waktu diatur dan sebagainya. Sekarang, banyak orang tua menghima arah dan kenalan tak tahu, bagaimana meyakinkan anak hidupnya, untuk anak-anak yang tidak berjumpa, bagaimana Anda meyakinkan orang tua, dan orang-orang yang terlanjut memakai bahwa game online itu lebih berbentuk secara. negatif pada pengembangan pendidikan. Ya, ulang iya. Menurut Anda, bagaimana Anda menyakinkan orang tua, dan orang-orang yang terlanjut memakai bahwa game online itu lebih bertakang negatif, pada pengembangan pendidikan. Bisa paham? Bisa? Sehingga sekitar tahun semesta ini, kita cipuh, tutang-tutang, untuk mencari sumber, melakukan pendidikan, survei, personal, sehingga kembangan bisa tiba pada kesempatan kembali hari ini bisa mempresentasi luar biasa karena saya beberapa kali melakukan istimewa ini ada satu luar sekolah di Jawa dan di tempat lain di luar Pulau Jawa yang juga memprogramkan penelitian dan menuliskan karya penelitian sebagai program kesulis di sekolah-sekolah tersebut maka sejak sebenarnya 3 tahun lalu kami sudah memasukkan program penelitian dan penelitian karya tulis penelitian ini di SMP Lopon dan menurut saya dari perbandingan-perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya angkatan ini mengembali karena Pulau Kamis sudah memasukkan menjadi salah satu mata pelajaran yang membuatkan institusi di SMP Lopon dan harapan para guru juga ingat-ingat kembali proses sewaktu mereka dulu sangat terlihat dalam penelitian-penelitian penelitian dan kemudian penyusuran-penyusuran makalah penelitian pengulis penyusur bisa dipahami ya dan selanjutnya di dalam muraya-muraya muraya dari isi kata-kata diterhatikan kalau rumus umumnya kalau istilah asing dari bahasa asing kita tetap menulis itu di huruf ditulis huruf kiri bisa dibilangkan dia kalau mengambil kaedah-kaedah kebahasaan bisa dilihat di PUWB penelitian penelitian bahasa Indonesia jadi dikulis tekan banyak ada ada kampus besar bahasa Indonesia di bagian akhir itu ada penelitian berbicara mahasiswa kelompok-kelompok yang belum mempresentasi silahkan kalau masih menunjukkan diperbaiki untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Kualinas menurut saya untuk mengatasi hal tersebut kita dapat mengenali memberitahu dan mengenali bahwa GIP tidak selamanya berlambat negatif tapi game juga adalah game juga terdapat yang dapat mendukung pendidikan selama di sport contohnya adalah game dan ini kreft edukasinya telah kami gunakan dan untuk pertanyaan dari saya berarti menurut saya itu memberikan saling kepada orang tua dan orang sepeda itu untuk dapat mengetahui agar dapat tidak menggunakan game online secara perlebihan terima kasih seperti saya orang tua kalau saya lihat saya tidak apakah dengan jangka bahwa game itu akan memacu perkembangan pendidikan bahwa game itu membuat saya dari kadang-kadang tidak mampu tampil tapi saya bisa tampil dengan gajah di sini saya tidak bertanya lagi hanya mungkin ya saya senang sekali anda bisa punya seperti itu apresiasi sewaktu-waktu orang tua yang sama sekali tidak mengenal pada jamannya orang tua tidak pernah tahu ini yang mengenal mungkin pada sebuah kondisi anda bisa mengajak orang tua untuk game bersama tapi game yang akan seperti ini kadang-kadang saya tidak tahu tapi kadang-kadang diajak bersama untuk mengenal dan sebagainya itu cara meyakinkan orang tua oh ternyata selama ini kekeliran tapi orang tua tentunya akan mengutur dari sesi waktu dan lain sebagainya terima kasih sekali anda selamat Terima kasih telah menonton!